KPI laporkan Jokowi soal kerumunan, nggak sekalian lapor saja ke WHO, ditulis oleh XHardy, dilansir dari Sewer.com. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam atau KPI, melaporkan Presiden Jokowi dan Gubernur NTT, Victor Laiskodat ke Baras Grimpolri, terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke Maumere NTT. Sebelumnya sudah ada pihak lain yang melaporkan, tapi laporan tersebut ditolak. Dan sekarang laporan polisi dari GPI tidak terbit. Ferry mengaku tidak mendapat penjelasan soal tidak diterimanya laporan tersebut. Namun dia diminta membuat laporan secara resmi. Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam dan ini laporan masuk, tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukan kita dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasannya ini untuk diajukan secara resmi kembali. Makanya kita juga bingung bahasanya. Secara resmi itu bagaimana? Apakah ini tidak resmi atau gimana? Ataukah ini apa? Kita juga nggak paham. Keluk, Ferry. Kalau mereka tidak puas dengan hasil laporan, kita juga tidak puas dengan mereka yang tanpa melihat situasi, perbedaan, dan konteks dalam melaporkan presiden. Terkesan hanya pakai emosi dalam melihat peristiwa ini. Kalau mereka bingung, kita juga sama bingungnya. Kenapa mereka bisa-bisa bikin laporan seperti ini? GPI berharap kepolisian bisa memberi ketegasan dalam menolak setiap laporan yang masuk. Peristiwa hari ini tidak ada keluarnya. Tidak terbitnya LP dari baris krim ini bagian menjadi catatan kami. Semoga ke depan kalau pun ditolak, kami punya suratnya atas dasar apa? Pasal berapa kabah mereka? Saya jadi berpikir, mereka yang melaporkan presiden, apa niat sebenarnya? Apakah murni menegakkan hukum? Atau sekedar benci dengan Jokowi? Atau memang kaya kelompok sebelah? Apapun itu, tetap salah Jokowi dan Jokowi ujung-ujungnya harus turun. Tadi saya baca artikel dari media tak jelas yang mengotip seorang pakar hukum yang menyebut Jokowi bisa dimaksudkan karena kasus ini. Eh, ini gila benar. Media tak jelas, makanya saya tak perlu sebut namanya. Ujung-ujungnya mau Jokowi turun. Apapun ceritanya, Jokowi harus turun. Pemerintah melalui sekretariat presiden sudah membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi di Maumere. Masyarakat saat itu sudah menunggu rombongan presiden Jokowi di pinggir jalan. Benar, itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Apun GT. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti, kata deputi bidang protokol, beres dan media, sekretariat presiden, B.I. Mahmudin. Dan kebetulan, mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun presiden, mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya, kata B.I. Jokowi baru bisa dianggap melanggar dan ditindak kalau misalnya undang warga di sana, kumpul rame-rame dalam acara ganggutan, atau mengundang 10.000 orang di acara ultah cucutnya. Namanya juga presiden, yang sedang menjalankan tugasnya, pastilah ada informasi atau pengumuman, bahkan warga juga bisa tahu berkat informasi dari media sosial, bahkan tanpa diundang atau dilarang pun, warga pasti akan penasaran, ingin melihat langsung presiden dari dekat. Di video udah jelas, pas Pampres berusaha menghalangi, tapi warga terus maju, sehingga iring-iringan sempat terhenti. Jokowi bahkan ingatkan warga soal masker. Jadi, kalau ini dilaporkan, tentu sangat membingungkan. Saran saja sih, kalau laporan nanti benar-benar tidak diproses, coba tes lapor ke PBB, sekalian ke WHO, atau lapor saja ke dunia internasional. Kalau mau cari sensasi, jangan tanggung-tanggung, jadikan viral. Siapa tahu nanti disorot media, jadi populer, dan diundang di acara TV. Lumayan kan jadi artis dedakan? Terima kasih telah menonton!